Buat food lover yang senang berwisata kuliner, sambil jalan-jalan melakukan pencarian, food story kali ini cocok untuk disimat. Jepang punya ramen, Korea punya ramen, Hawaii punya saimin, Vietnam punya Pou, Tiongkok punya lamian, dan Indonesia punya mie ayam. Destinasi pertama saya ada di bilangan celeduk Tangerang, Banten. Saya mendapatkan informasi dari salah satu food lover, kalau ada mie ayam yang laris banget, bernama mie ayam teman. Konon, karena berada di dalam gang teman, apakah laris manis sejalan dengan rasanya? Saya akan cari lokasinya dan mencobanya. Wah, ternyata tidak mudah. Ada gang teman satu dan jalan teman. Nah, mie ayamnya ada di jalan teman, walaupun disebut jalan, tapi sebenarnya berupa gang karena hanya dapat dilewati oleh sepeda motor saja. Jadi, jangan tertipu dengan gang di sana yang besar, membuat satu mobil, tapi pada posisi persis sempat saya berdiri ini ternyata sudah mengecil, dan khusus untuk motor saja. Jadi, sebaiknya kalau mau makan mie ayam teman, parkirnya di luar saja. Oke. Beberapa langkah setelah masuk di gang sempit tadi, saya sampai di mie ayam teman. Saya datang sekitar pukul 10 pagi, dan ternyata pelanggannya sudah ramai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, bose ini, bose. Pak, waduh. Ayamnya cakep-cakep itu, gede-gede ya. Ayamnya model ayam kampung. Oh, ayam kampung? Ya, model ayam kampung. Yang umurnya 1 tahun. Itu mie-nya buat sendiri apa pesan? Saya mie buat sendiri. Ah? Es batu buat sendiri. Ya, biar aman. Hampir seluruh pelengkap dalam menu mie ayam resep asal Batu Red Nowa Nogiri ini diproduksi sendiri. Dari mie, bakso, topping ayam, minyak bawang, serta sambal. Dan semua dibuat tanpa bahan pengawet. Ayam yang digunakan adalah ayam kampung. Di hari biasa, dibutuhkan 40 ekor ayam kampung untuk 70 kg mie. Dan butuh 60 ekor ayam kampung untuk 100 kg mie saat akhir pekan dan hari libur. Karena kebutuhan ayam yang sangat banyak, Pak Sugeng menyesatinya dengan menyetok ayam kampung. Ia biasanya membeli dalam jumlah banyak ketika harga ayam sedang turun. Ayam direbus setengah matang sebelum masuk freezer. Teknik tersebut membuat ayam awet dan tidak amis. Hal ini juga jadi cara jitu agar harga mie ayamnya tetap stabil. Kalau masakan itu kan ada yang cocok, ada yang enggak. Kita kan nyajinya begini. Ada yang cocok, Alhamdulillah banyak yang cocok. Boleh bocoran apa bumbunya atau, Pak? Oh, bumbunya. Kalau bumbunya, kalau di sini tidak pakai serai, tidak pakai kunyit, tidak pakai jahe, tidak pakai salam. Bawang merah, bawang putih, lada, penyedap pakai bumbu. Pada mereka tidak remah, pakai kecap sama gula merah. Gula merahnya yang murni. Gula merahnya yang murni? Terus pakai kecap, terus cara masaknya harus bisa. Makanya kalau tidak bisa, nanya. Nanti saya jawab, nanya. Kedatang juga boleh, ikut masak juga boleh. Ini ngebocorin nggak, Pak Pak? Nggak apa-apa. Sudah dapat kan tipsnya? Bapaknya sudah buka, sudah kasih tips. Tinggal buka, tapi jangan denger-denger ke sini. Misalnya kalau buka, sini sudah ada mie, misalkan ini agak jauhan, gitu. Itu namanya berbagi rezeki. Jadi kalau misalkan sini rame, di sana nggak lihat, kan enak. Kalau di sini sepi, di dekatnya kan nggak enak juga, gitu. Yaudah, Pak, apa yang pesan, Pak? Piro. Yang mantep lah, Pak, pokoknya. Yamin. Yamin satu, terus komplit. Sama ayam pangsit komplit. Sama manisnya nggak, Pak? Pasti dong. Ini katanya the best, kan? Mie ayam dibanderol dengan harga mulai 12 ribu rupiah. Terasa murah karena porsi yang disajikan melimpah. Saya memesan mie ayam komplit dan mie yamin komplit. Komplit berarti memakai tambahan pangsit basah dan bakso. Siapkan mangkuk, masukkan kecap asin, dan minyak bawang. Di waktu yang sama, mie direbus dalam air mendidih dengan api besar. Mengapa? Karena suhu tinggi membuat mie matang tetapi tidak benyek. Tambahkan pangsit dan sawi hijau, kemudian ayam kecap. Kunci kelezatan mie ayam ini ada di toppingnya. Topping ayam inilah yang menjadi alasan warung ini memiliki banyak pelanggan. Topping ayam kampung dengan porsi hampir menutupi seluruh mangkok. Beri garnis daun bawang dan bakso. Dan satu lagi pesanan saya, mie yamin. Proses pembuatannya sama, hanya setelah pembedian minyak bawang, untuk mie yamin ditambahkan kecap manis. Mie ayam dan mie yamin teman, siap disantap. Wah, ini dia. Waduh, cakep. Ini yang mie ayam pangsit baso ya, Pak. Oke, siap. Ini yang yamin pangsit baso. Oke, sempurna mas. Oh, esenya ini yang the best nih. Oh, ya, makasih. Wuhu, cakep. Oke, kita buka dulu vesilnya. Oke, jangan lupa. Kita bersihkan dulu. Allahu Akbar. Ini ayamnya, lihat ini. Potongan ini tulang-tulang mudanya. Eh, tulang muda. Ini harus dipindahin dulu, kayak susah banget. Nanti kita baru makan. Karena full banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambelnya jos banget. Lihat nih. Nggak ada bijinya nih. Ini halus banget ya. Cakep ya. Oke, kita ayam ya. Ayamnya banyak. Bapaknya rugi nggak ya? Cuma 12 ribu sama 14 ribu. Nih, wuhu, cakep. Wah, ini dua-duanya istimewa ya. Tapi kalau doyan yang berkuah, pasti akan milih mie ayam. Mie ayam pangsit. Cakep banget ini, enak banget ya. Ajaib nih. Bumbu simple, kenapa jadi enak? Masaknya pakai hati, men. Mumtaz. cipep. MEN. icep. selamat menikmati